Intro Buat pakan mas Buat pakan ya Ini limbah Jagung ya Ini tadi cerita-cerita ngomong-ngomong Dapat berapa hintal mas 1 ton 1 ton 35 euro Untuk luas lahan 1 per 4 kurang lah 1 per 4 kurang ya Oke Tapi kalau kondisi peteraan kita sekarang Stoknya ada gak? Insya Allah ada Buat pejantan Kemarin kita ngisi Ngisi Untuk yang kadang yang satunya itu ya Nanti kita kesana untuk cek Kalau ini Untuk potong hari ini Stok ini ya Hari ini ya Ini mau dimuat berarti Iya Guys nanti akan kita buatkan Ini apa namanya Tutorial sendiri Pemuatan kambing ini Karena mas Eko sendiri Basisnya lebih ke peternakan Petanian adalah untuk Sela-sela Beliau dalam Usaha di peternakan Teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman artinya 100 per minimal 2 231 kaki guys karung yang ke-12 apakah ini hasil pertanian ini sudah memasuki kriteria pertanian atau tidak kalaupun iya apa itu cara-caranya sistemnya nanti bisa kalian ikuti kalaupun tidak masuk kenapa sebabnya nanti kita bahas sama sang owner kita akan bincang-bincang buat makan mas buat makan ya ini limbah jagung ya ini tadi cerita-cerita ngomong-ngomong dapat berapa kental mas 1 kental 38 kilo 1 ton 1 ton 1 ton 35 kilo untuk luas lahan 1 per 4 kurang 1 per 4 kurang ya ini kita menggunakan bibit apa mas kita kemarin pakai sumo sumo ya sumo ini bukan yang tongkol 2 bukan tongkol 2 bukan seperempat hetar itu jeneng kan menggunakan berapa ini kental untuk cuma satu kental bang pupuk ya satu kental saja untuk pekarangan bang oh pekarangan ini bukan lahan peladangan bukan iya 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 untuk awal September ini dinota berapa ini tadi laku 4.000 4.000 per kg per kg artinya kalau 1 ton jeneng kan sudah woy deh lumayan lumayan ini lumayan ini kita bisa shopping-shopping besok kita bisa shopping-shopping iya guys lumayan lah enggak mas Eko kenapa jeneng kan kok bisa tertarik ke pertanian sementara jeneng kan basicnya kan di peternaan peternaan juga penyalahan juga oh gitu sebabnya buat selingan aja lah kalau kita nganggur ya telah oh begitu artinya pertaniannya hanya sekedar selingan jeneng kan lah disela-sela cari ternak ya oke tapi kalau kondisi peternak kita sekarang stoknya ada gak? insya Allah ada buat pejantan kemarin kita ngisi ngisi untuk yang kadang yang satunya itu ya nanti kita kesana untuk cek kalau ini untuk potong hari ini stok ini ya hari ini ya ini mau dimuat berarti iya guys nanti akan kita buatkan ini apa namanya tutorial sendiri pemuatan kambing ini karena mas Eko sendiri basicnya lebih ke peternakan petanian adalah untuk selah-selah beliau dalam usaha di peternakan teman-teman yang belum subscribe silahkan bantu subscribe like, komen, dan serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys dan sampai jumpa di peternakan teman-teman terima kasih tentang telung tim bawa Mas Eko untuk Limba sendiri ini ada penanganan sendiri atau emang langsung diberikan ke kambing seperti ini apa namanya jenjetnya ini kalau itu ya langsung besar kalau ini di lima gigi ya untuk jangkanya ya Oh artinya digilir langsung dia nung di fermentasi atau simpan begitu berarti limbah pertanian yang jendangan anda apa gunakan ini emang enggak ada terbuang masih ada waktunya masalahnya di waktu ini berarti gitu guys limbah pertanian itu sendiri kalau kita bisa memanfaatkan itu enggak ada yang terbuang yang tadinya hanya dijadikan sampah limbah dibakar tapi di tangan-tangan orang-orang kreatif jadi pakan ternak yang bernutrisi itu Oke Mas semoga petanaan dan pertaniannya semakin terima kasih sudah bincang-bincang dengan saya permisi mas itu dulu informasi yang bisa diberikan ke jendangan semua semoga manfaat bisa jadi edukasi ke teman-teman semua semua bermanfaat saya era wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati